Jelang pemilu 2024, elektabilitas Partai Perindo terus melonjak dan dipastikan masuk ke Senayan. Terbaru dari Partai No. 16 memperoleh elektabilitas 4,8 persen hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI. Partai Perindo kembali mengalahkan tiga partai parlemen, yaitu PKB, PAN, dan P3 dalam survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia LSI. Partai Pimpinan Haritan Nusudibyo ini meraih elektabilitas 4,8 persen. Elektabilitas ini menambah semangat Partai Perindo untuk terus berjuang demi terwujudnya Indonesia Sejahtera. Grohbak dan modal usaha menjadi program yang mendapat respon positif dari berbagai kalangan, terutama bagi masyarakat kecil yang menerima langsung manfaatnya. Tidak hanya itu, beragam program peduli ekonomi rakyat kecil akan terus digencarkan di berbagai daerah. Tim Liputan Ainews melaporkan.